Sebuah video yang memperlihatkan seorang dokter yang mengungkapkan permintaan pasien untuk menggugurkan kandungan atau aborsi viral di media sosial. Video tersebut mulanya diunggah akun TikTok, namun video itu telah dihapus, kemudian diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial Twitter. Sejumlah warganet menilai unggahan itu menghakimi pasien, menyepelekan permintaan pasien dengan intonasi musik, mimik menggerakkan jari, dengan gelengan kepala. Sikap dan konten video itu lantas memancing perdebatan dari warganet dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak etis dilakukan seorang dokter. Ketua Umum POGI, Dr. Ari Kusuma Januarto mengaku turut prihatin dengan adanya video viral tersebut. Ari mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada dokter yang bersangkutan dalam waktu dekat tersebut. Ada pun pemanggilan itu menurut Ari dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan alasan mengapa yang bersangkutan menyampaikan atau membuat konten yang viral tersebut. Ari melanjutkan, dalam pemanggilan itu pihaknya sekaligus akan melakukan pembinaan terhadap dokter tersebut. Pembinaan tersebut terutama dalam hal penggunaan media sosial. Terkait sanksi apa yang akan diberikan kepada dokter tersebut, Ari memastikan apabila itu mengundang sesuatu hal yang tidak patut akan diberi teguran. Dalam video terpisah, dokter tersebut mengatakan video yang dibuatnya itu bertujuan untuk memberi edukasi terkait aborsi. Dia mengaku hanya ingin agar banyak orang tahu bahwa aborsi merupakan kegiatan yang dilarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!